Depok selang pada bocor, apa ya depok brok? Video ini direkam warga saat kebakaran melanda warung makan dan bengkel di Jalan Raya Bogor, Jatijajar, Tapos, wilayah Depok, Jawa Barat pada Sabtu malam. Tampak pula selang milik damkar bocor di sana-sini. Meski demikian, kondisi ini tak menyurutkan profesionalitas anggota untuk memadamkan api. Ya sahabat, seakan semesta mendukung, satu persatu kerusakan alat damkar yang diungkap petugas Sandi Butar-Butar di Medsos pekan lalu, semakin tampak dengan sendirinya ke mata publik. Netizen bahkan sudah banyak bereaksi di dunia maya melalui jemari-jemari yang menohok. Kebanyakan dari mereka mempertanyakan anggaran pemeliharaan alat-alat darurat tersebut. Kalau sudah begini, masa iya sih para petinggi dinas damkar kota Depok masih aja nungguin anggaran resmi? Emang nggak bisa sementara inisiatif pakai dana pribadi? Buat yang di lapangan, taruhannya bisa nyawa loh ini. Niliran udah nyangkut hidup dan mati begini? Wakil wali kota Depok yang semula meminta Sandi tak perlu mengumbar ke publik, baru deh bersedia membantu dengan dana tidak terduga atau BTT. Jadi gimana nih point of view-nya Pak Wawali? Permasalahan besar dinas damkar Depok ini ada di Sandi atau di para pejabat tinggi? Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV